Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di malam minggu Malam minggu kelabu Di malam minggu ini Saya akan Menceritakan pengalaman-pengalaman saya Karena bisa jadi teman-teman Kemarin-kemarin itu bosan gitu Yang saya ceritain itu teman saya lagi Teman saya lagi Bisa jadi teman-teman Mungkin berpikir seperti ini Kayaknya ini yang Nyeritain itu gak punya Kisah cintanya tak Akhirnya saya berinisiatif sendiri gitu Pengen menceritakan Pengalaman kisah cinta saya Jadi gini teman-teman Saya itu adalah Seorang laki-laki juga Yang normal gitu Yang butuh Kasih sayang Butuh perhatian Ya seperti Laki-laki normal lainnya lah gitu Suatu hari itu Saya menemukan Ketemu sama Seorang perempuan yang Cantik Yang menurut saya Wah Pantas nih Untuk saya jadikan pacar Nah Saya ketemuin Si cewek itu Saya ungkapkan Perasaannya Dan dia menjawab Seperti ini Maaf Maaf mas Saya gak-gak suka Wah Disitu Saya Sedih Sakit gitu Ditolak gitu Akhirnya Setelah penolakan itu Saya justru Tertantang Bagaimana caranya Saya Bisa Mendapatkan Sesosok Wanita Untuk dijadikan Pasangan Dan nantinya Menjadi istri saya Akhirnya Saya Dapat lagi Cewek kedua Ditolak lagi Cewek ketiga Ditolak lagi Akhirnya Saya berpikir Seperti ini Kenapa Saya selalu Ditolak Apakah saya kurang Ganteng Kurang kaya Apakah saya Banyak Kurang-kurang Kurang-kurangnya Akhirnya Saya Curhat Ke teman saya Memang Saya Kenapa sih Selalu ditolak Sama cewek-cewek Padahal Saya Muka Lumayan Dari segi Apapun juga Emang Lumayan Apa emang Wanita itu Memandang fisik Memandang harta Teman saya Akhirnya Menjawab Apa Yang saya Tanyakan Apa yang saya Curhatkan Ya bisa jadi Seperti itu Kurang menarik Kamunya kurang menarik Gak rapi Oh iya bisa jadi Seperti itu Teman saya Menyarankan Udahlah Kamu tuh Mending Fokus aja Gitu Kuliah Bentar lagi Juga kan Wisuda Gitu kan Nah setelah itu Kamu Kerja Kerja Gitu Setelah wisuda Setelah lulus Kuliah Kerja Gitu kan Nah Kerja yang rajin Gitu kan Gitu Bila perlu Kalau mau jadi Apiliator Apiliator Gitu Biar Pendapatannya kan Makin naik Makin naik Kalau kamu Jadi Apiliator Kamu bisa aja 5 miliar Perbulan Setahun kan Lumayan 60 miliar Nah Cewek itu Biasanya dari Ini Dari Uang Kamu bisa dapatkan Apa aja Gitu Dari Kalau kamu punya Uang Akhirnya Setelah saya Mendengarkan Nasihat Nasihat Dari Tadi Teman saya Akhirnya Tobat Tobat Gitu Saya gak mau Ah Nyari Cewek sana Sini Sana Sini Gitu kan Akhirnya Saya berpikir Saya mau fokus Kuliah Kerja Gitu Dan setelah itu Saya baru Cari cewek Untuk Jadikan Teman hidup Oke Itu aja Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh